If I that boy would a fight If I that boy would a fight I might Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Kenali nama aku Ainun Dan di video kali ini Aku akan buat 6 DIY Yang semoga bisa menginspirasi kalian Dan tentunya Simple dan mudah untuk dibuat So langsung aja Untuk DIY aku yang pertama Disini aku menggunakan tempat sabun Seperti ini Tapi kalau kalian gak punya tempat sabun Seperti ini, kalian juga bisa menggunakan Pipa, karena Aku rasa bahan dari tempat sabun ini Itu pipa Setelah itu Aku cat seluruh permukaan dari tempat sabun ini Dengan menggunakan cat akrilik berwarna ungu muda Agar semua bagian dari tempat sabun ini Tertutupi dengan cat Seluruh permukaan dari tempat sabun ini Terima kasih telah mengembangkan Terima kasih telah mengembangkan Kemudian disini Aku tambahkan motif polkadot Dengan cat yang warna ungunya lebih tua Aku gambarinya dengan random aja Aku tambahkan juga pada bagian atas tabung ini Dan bagian bawahnya isolasi glitter Yang bermotif seperti ini Kalian juga bisa gunakan motif yang kalian suka Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini Untuk DIY aku yang kedua Disini aku punya bingkai bekas Yang salah satu sisinya rusak atau bolong seperti ini Pertama-tama aku lepaskan seluruh bagian belakang bingkai Beserta kaca dari bingkai ini Kemudian aku cat seluruh permukaan bingkai Menggunakan cat akrilik warna kuning Terima kasih telah mengembang Karena aku rasa warna kuning yang tadi itu terlalu pucat Jadi aku timpa lagi warna kuning yang tadi Dengan warna kuning yang lebih cerah Seperti ini Setelah semuanya merata Kita tunggal tunggu kering Dan kemudian aku tempelkan pompom Pada bagian yang rusak tadi Atau yang bolong Agar tidak terlihat Agar terlihat seimbang Aku juga tambahkan pompom lagi Ke sisi bingkai yang sebelahnya Setelah jadi Aku kemudian pasang kembali kaca yang tadi Dan Aku tambahkan foto Kemudian Masang kembali Bagian belakang bingkai Dan Jadi Untuk DIY yang ketiga Disini aku punya tempat cotton bud Yang Biasa-biasa aja Dan aku ingin Ubah ini Agar terlihat sedikit lebih lucu Yang pertama Pada bagian tempat cotton bud Aku tambahkan isolasi glitter Pada bagian tengahnya Kemudian Dengan menggunakan Spidol warna putih Aku tulis Tulisan cotton bud Di atas isolasi glitter Yang tadi Kemudian Pada bagian tutupnya Aku tambahkan pompom Yang berwarna putih Agar Sedikit mirip Sama cotton bud Dan selesai Dan selesai Untuk DIY yang keempat Disini aku Punya tempat lulur Seperti ini Aku cat Tutup bagian tutupnya Secara keseluruhan Dengan warna coklat Yang muda Kemudian pada sisinya Aku tambahkan coklat yang Agak lebih tua Nanti aku akan Nanti aku akan cat Sampai Ke permukaan Atasnya Tapi bagian-bagian Pinggirnya Setelah itu Aku tap-tap Dengan spons bekas Agar terlihat Seperti kue Yang habis Dibakar Atau di oven Setelah itu Aku tambahkan Cute face Sampai jumpa 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 Kemudian aku berikan Totol-totol pada Bagian tutupnya ini Agar terlihat seperti Kukis Nah tempat ini Atau wadah ini aku gunakan untuk Naruh pentul-pentul aku Yang selalu berantakan Dan Jadi Untuk DIY yang kelima Disini aku pakai tempat lulur Lagi tapi yang bentuknya seperti ini Kemudian aku Rekatkan bagian bawah lulurnya Dengan bagian tutupnya Dengan menggunakan Lem tembak Setelah itu Aku cat seluruh permukaan Wadah ini Dengan cat akrilik warna putih Agar tulisan yang tadi Tertutupi semuanya Setelah itu aku tambahkan motif Dengan menggunakan Square brush Dan aku cuma Bentuk kayak gambar-gambar abstrak Pak pakai kuas Dengan tiga warna gitu Karena aku rasa Bagian atasnya Agak polos Jadi Aku tambahkan Aku akan tambahkan Glitter Warna Seperti warna pada Motifnya Dengan menggunakan lem Tapi disini Aku gak nge-cover Semua bagian atas itu Aku cuma Tabur-taburin dikit-dikit aja Agar Seimbang Sama gambar Yang bagian bawahnya Setelah jadi seperti ini Aku menggunakan Wadah ini Atau tempat ini Sebagai Tempat untuk Nyimpen Isolasi glitter Sama isolasi yang Bermotif Punya aku Nah itu tadi DIY dari aku kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Untuk like video ini Dan di subscribe Ke channel aku Dan komen di bawah Untuk kritik dan sarannya Buat aku So thanks for watching And see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye